Salam Pramuka, Sejarah Singkat, Kepanduan Dunia Kepanduan atau di Indonesia sekarang disebut dengan Pramuka, berawal dari pemikiran seorang pemuda Inggris yang bernama Robert Stephenson Smith Baden Powell. Dia menulis pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pengalamannya tersebut ia tulis menjadi sebuah buku dengan judul AIDS to Scouting. Biodata Singkat, Robert Stephenson Smith Baden Powell atau juga dikenal sebagai BP, BP atau Lord Baden Powell. Lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Paddington, London, Britannia Raya, Inggris. Meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1941 di Nyeri, Kenya. Menikah dengan Pola F. Baden Powell pada tahun 1912. Anak tiga orang bernama Peter, Betty, dan Heather, saudara, Warrington, George, Penrose, Agnes, dan lain-lain. Ibunya bernama Henrietta Grace Smith, dan ayahnya bernama Domin Baden Powell. Berdirinya Kepanduan Dunia. Kepanduan Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Yang saat itu Robert Baden Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan bersama kelompok pemuda yang menamakan diri Boys Brigade selama delapan hari di Pulau Brownsea yang merupakan pulau terbesar di Pelabuhan Pool, Dorset, Inggris. Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari. Pada akhir perkemahan catatan tersebut dikumpulkan menjadi satu oleh Baden Powell dijadikanlah sebuah buku dengan judul Scouting for Boys, yang diterbitkan pada tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Brownsea tersebut merubah nama kelompoknya menjadi Boys Scout dan menjadikan buku Scouting for Boys sebagai buku panduan. Kemudian ajaran Baden Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepanduan yang semuanya untuk anak laki-laki berusia penggalang yang disebut Boys Scout. Tahun 1918 Baden Powell membentuk Rover Scout, pramuka usia penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih sering giat di bidang kepanduan. Dengan buku panduan, Provering to Success, mengembara menuju kebahagiaan, yang telah diterbitkan sejak tahun 1912. Pada tahun 1918 juga berdiri organisasi kepanduan putri yang diberi nama Girl Guides, atas bantuan Agnes adik perempuan Baden Powell dan diteruskan oleh isterinya. Dengan buku panduan, Handbook Girl Guides, yang dikerjakan bersama-sama dengan Agnes Baden Powell tahun 1912. Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Pada tahun 1920 para pandu sedunia berkumpul di Olimpia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Ketika hari terakhir kegiatan Jambore tanggal 6 Agustus tahun 1920 Baden Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Saat itu juga dibentuklah Dewan Internasional dengan sembilan orang anggota dan Biro Sekretariatnya berada di London, Inggris. Baden Powell diberi gelar, Lord. Pada tahun 1929 Baden Powell mendapat gelar kehormatan, Lord, hingga namanya menjadi Lord Baden Powell of Gilwell dengan julukan Baron. Gelar tersebut diberikan oleh Raja George V. Baden Powell pernah ke Indonesia setelah berkeliling dunia termasuk berkunjung ke Batavia. Sekarang, Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 3 Desember tahun 1934, sepulang meninjau kegiatan Jambore di Australia. Biro Kepanduan Sedunia Putra. Pada tahun 1958, Biro Kepanduan Sedunia Putra dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Pada tanggal 1 Mei tahun 1968 dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Biro Kepanduan Dunia Putra hanya mempunyai 40 orang staff yang ada di Geneva dan 5 kantor kawasan yakni Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss dan Nigeria. Biro Kepanduan Sedunia Putri. Biro Kepanduan Dunia Putri sampai dengan sekarang tetap berada di London dan mempunyai 5 kawasan yakni Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Dan salam pramuka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.